Ketua Komisi 8 DPR RI menilai pesantren Riyadu Solihin Pandeglang dapat dijadikan sebagai pesantren percontohan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KBM selama masa pandemi COVID-19. Ketua Komisi 8 DPR RI Andri Susanto menilai penerapan protokol kesehatan di pesantren Riyadu Solihin sudah sesuai dengan standar aturan yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, hal tersebut menjadi role model bagi pondok pesantren di Kabupaten Pandeglang. Dalam rangka ingin memastikan bahwa proses belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19 itu taat dan patuh dengan protokol kesehatan. Artinya ada jaga jarak, pakai masker, kemudian tidak bersalaman, dan lain sebagainya. Itu ingin kami pastikan karena kalau sampai pondok pesantren itu terpapar satu orang, maka sebarannya akan sangat cepat. Yandri menambahkan pembatasan ruang gerak peserta didik dan tenaga pengajar dapat meminimalisir interaksi antar warga pondok pesantren dengan masyarakat di lingkungan luar. Terisolasi, tidak ada kontak secara langsung dengan pihak luar. Kalau sekolah umum, SMA, SMP, SD di tengah-tengah masyarakat, kita tidak akan bisa melokalisir persoalan. Dia ketemu sama siapa tadi, bersalaman sama siapa, atau bagaimana memastikan dia itu kena atau enggak. Kalau ke pesantren kan sebelum mereka masuk, mereka swab dulu, rapid test dulu, dites dulu kesehatannya, suhunya, itu sangat ketat. Dan itu gampang kita untuk mengontrol dari hari per hari, jam per jam. Tapi kalau sekolah umum, ya memang sebaiknya tetap online. Dari Kabupaten Pandeglang, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan.